PEMIRSA PARTAI AMANAT NASIONAL Jelang Pilkada Serentak 2020, sejumlah partai politik di Kabupaten Cianjur mulai membuat komitmen politik dengan pasangan calon yang akan berkompetisi di bulan Desember nanti. Salah satunya Partai Amanat Nasional Kabupaten Cianjur resmi mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Herman T.B. Mulyana periode 2021-2026. Disaksikan partai pengusung lainnya, surat rekomendasi diserahkan langsung Sekjen DPP Pan Edi Suparno beserta Ketua DPD Pan Cianjur Herlan Firman Syah dan pengurus. Menurut Sekjen DPP Pan Edi Suparno, bersama-sama berjuang untuk memenangkan paslon Herman T.B. Mulyana. Ia berharap semoga ini menjadi awal dari kerjasama secara sinergis membangun Cianjur yang memang membutuhkan begitu banyak pemikiran. Di bawah kepemimpinan Herman Suherman dan T.B. Mulyana, nantinya cita-cita untuk memajukan Cianjur bisa tercapai. Dari awal sudah kita sepakati bahwa masing-masing partai, besar atau kecil, ukuran sedang, itu semua mendapat tanggung jawab yang sama dalam hal pemenangan. Apa namanya, dalam hal menjadi bagian dari tim pemenangan. Nah, oleh karena itu, kita semua mendapatkan posisi yang sangat strategis. Seperti PAN, Ketua DPD kita, menjadi Wakil Ketua di tim pemenangan. Nah, dan kita sebagai anggota DPR, ya juga nanti wajib turun. Anggota DPR dari partai pengusung pasangan colon, kita akan wajib turun di sini. Selain itu, pada saatnya nanti, sebagai upaya mendongkrak suara dan simpati warga, pihaknya akan ikut turun bersama para artis dari PAN, yaitu Desi, Rata Sari, dan Eko Patrio. Sementara itu, Herman Suherman mengaku sangat berterima kasih dengan rekomendasi yang diberikan oleh PAN, mohon doa dan dukungan dari masyarakat Cianjur, untuk bersama-sama membangun Cianjur lebih baik. Alhamdulillah, pasangan Ketua Bupati, H.J. Herman Suherman dan P.J. Perjalanan dari lima partai koalisi, Pertama, dari Kedek Perjuangan sudah ada rekomendasi. Yang kedua, dari Gokar juga sudah ada rekomendasi. Yang ketiga, dari PAN juga barusan sudah kita terima. Yang keempat, dari Nasden juga sudah ada PAN-nya penetapan. Dan yang kelima, dari PAN-3 ini, kita balik sampai ke Jawa Barat. Dan sekarang posisinya sudah dipusat. Mudah-mudahan dalam ini selesai, artian pasangan BHSN, Alhamdulillah, sudah peer and peer dalam kedukungan dari partai politik. Hingga saat ini, menurut Herman, pihaknya telah menerima dukungan dari lima partai politik, diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan keluarnya dukungan dari PAN, pihaknya tinggal menunggu surat rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan dari lima partai yang mengusung.